Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera berita seterusnya di perik petik daripada perakinsight.com Panas, Mahadir kata pelantikan ahli politik isi jawatan bertaraf menteri adalah membazir duit rakyat. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad menyifatkan tindakan kerajaan melantik ahli politik bagi mengisi jawatan bertaraf menteri adalah sebagai satu pembaziran dan perlu dihentikan ketika ini. Ini kerana menurutnya peruntukan yang dibayar kepada individu berkenaan, sewajarnya digunakan kerajaan bagi membantu rakyat yang berada dalam tempo sukar tak kalah berhadapan dengan situasi penurunan wabak COVID-19. Beliau yang juga pengurusi Parti Pejuang Tanah Air, turut tidak bersetuju dengan penglibatan ahli politik dalam badan-badan kerajaan memandangkan ianya hanya memberi manfaat besar kepada individu tertentu sahaja. Sehubungan itu adalah menjadi satu kewajipan kepada kerajaan, pimpinan Datu Sri Ismail Sabri Yaakob untuk meletakkan masalah yang dihadapi rakyat sebagai perkara utama yang perlu diselesaikan melalui pelan pemulihan negara yang sedang berjalan ketika ini. Yang mana perkara atau perlantikan politik boleh tangguh, kita tangguh, yang kita tak perlu dahulukan adalah masalah nasib rakyat, itu yang penting pasal mereka takut dijangkit penyakit. Ada ramai yang mati, ramai yang tak tahan dengan lockdown. Kerajaan mesti tolong mereka kalau duit itu nak dibayar kepada perkara yang benar, benar-benar tak penting. Kita perlu ketepikan macam mana, macam nak bagi jawatan bertaraf menteri itu semua tak penting. Tapi kerajaan ada pula duit untuk itu, ada macam-macam duit untuk berbenda-benda politisen, tetapi berkenaan masalah rakyat tak diberi perhatian kata ahli parlimen langkawi itu. Sekian, bye-bye.